Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih atau YPP SCTV Indosiar kembali menggelar vaksinasi booster sebanyak seribu dosis di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah pada selasa siang. Guna mendukung suksesnya vaksinasi, pihak YPP juga membagikan bingkisan paket sembako kepada peserta vaksin. Warga antusias mengikuti vaksinasi booster yang digelar di kantor Kecamatan Kedunguni Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah selasa siang. Kegiatan vaksinasi ini merupakan kerjasama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, YPP SCTV Indosiar, bersama Yayasan Pendokasi, Perempuan Berkebaya Indonesia dan Paguyuban Ibu-Ibu Kedunguni. Pertama kami mengundang kelompok-kelompok memberikan, mereka sudah BNM memberikan formulir, kami memberikan formulir sesuai jumlah kelompok yang mau didaksanakan. Setelah itu, setelah semua, hari Jumat, mereka kami panggil untuk saya cek formulir itu semua ternyata benar. Terus saya bagi, waktunya masuk untuk bagi vaksin. Pihak YPP menyiapkan seribu dosis vaksin jenis Pfizer. Guna mendukung capaian target vaksinasi, YPP SCTV Indosiar membagikan bingkisan paket sembako kepada para peserta vaksin. Terima kasih kepada YPP, Indosiar, SCTV. Saya bisa vaksin poster yang ketiga. Alhamdulillah dengan hatinya yang saya terima. Terima kasih. Dapat apa, bu? Setelah vaksin dapat apa? Setelah vaksin dapat apa? Setelah vaksin saya dapat sembako. Di luar dugaan, animu masyarakat untuk mengikuti vaksinasi booster ternyata cukup tinggi. Sehingga seribu dosis vaksin yang disediakan tak bersisa. Kuncor Wijayanto melaporkan dari Pekalongan, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!